BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD KABUPATEN PIDI RESMI DIKUKUHKAN Pengukuhan itu dilakukan langsung oleh Diyah RTI Dewati, selaku Bunda Paud Aceh di Meligo Bupati KABUPATEN PIDI, Kamis 27 Mei 2021. Dengan dilaksanakan pengukuhan itu, maka Magdalena secara resmi menjabat sebagai Bunda Paud Kabupaten Pidi, menggantikan Almarhumah Sharifah, istri dari Bupati Pidi Roni Ahmad yang meninggal dunia 3 tahun silam. Prosesi pengukuhan tersebut berlangsung secara khidmat dan menerapkan protokol kesehatan ketat yaitu memakai masker dan menjaga jarak. Dia berharap dengan dikukuhkannya Bunda Paud Kabupaten Pidi terbaru akan memberikan perubahan pada dunia pendidikan anak usia dini ke arah yang lebih baik lagi. Dengan begitu, proses pembangunan dan pengembangan Paud dapat berjalan lancar, serta mampu mendorong perbaikan pembinaan, percepatan, dan pengembangan Paud DPD. Sebagaimana diketahui, Paud merupakan jenjang pendidikan prasekolah dengan memberikan pembinaan awal bagi anak yang berusia 0 hingga 6 tahun. Program Paud sendiri merupakan cara belajar yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, sehingga peserta didik memiliki kesiapan diri sebelum memasuki pendidikan formal. Paud, kata dia, memiliki peranan penting dalam membentuk karakter diri anak, sehingga perkembangan kepribadian, sikomotor, kognitif, maupun sosial anak-anak pada periode emas akan mengalami perkembangan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian besar pada peningkatan mutu Paud secara berkelanjutan. Pemerintah Aceh juga memberi perhatian khusus kepada Paud yang masuk dalam program unggulan Aceh hebat. Dengan 15 program prioritas, setidaknya ada 4 yang menyentuh Paud, yaitu Aceh Tro, Aceh Tega, Aceh Carong, dan Aceh Meadab. Terima kasih telah menonton!